Intro Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD mengumpulkan seluruh Datuk Penghulu sekabupaten Rokan Hilir. Dinas PMD Rohil meminta Datuk Penghulu untuk segera menyelesaikan seluruh pekerjaan sebelum habis masa jabatan. Dinas PMD Rohan Hilir bersama para Datuk Penghulu menggelar rapat kerja untuk mengevaluasi kinerja Datuk Penghulu sebab sejumlah Datuk Penghulu akan segera mengakhiri masa jabatan tahun 2023. Saat ini sebanyak 50 orang pejabat sementara Datuk Penghulu sudah mengakhiri masa jabatan sementara sejumlah Datuk Penghulu lainnya juga ada yang ikut dalam Pilek 2024. Dan pada bulan Desember nanti lebih dari 100 Datuk Penghulu kembali mengakhiri masa jabatannya. Kepala Dinas PMD Rohan Hilir Yandra mengatakan rapat kerja penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana capaian kinerja yang sudah dilaksanakan oleh Datuk Penghulu. Dinas PMD tidak menginginkan adanya permasalahan di kemudian hari akibat adanya temuan atau kinerja Datuk Penghulu yang bermasalah. Maksud diadakan raker ini adalah secara kondisi bahwa ada empat klaster status kepenghuluan. Pertama, kepenghuluan yang 50 PJS sudah berakhir pada tanggal 2 dan ada beberapa hari ke depan. Kemudian klaster kedua, ada beberapa penghulu yang mundur untuk maju di calon legislatif. Oleh karenanya, ini juga merupakan klaster yang harus kita sampaikan ada hal-hal tentang pengelolaan keuangan, administrasi, jangan menjadi persoalan di belakang hari. Dinas PMD Rohil juga mengingatkan Datuk Penghulu agar tetap berkoordinasi terkait pengelolaan keuangan dan temuan inspektorat agar bisa segera ditindaklanjuti. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.